Kitab Tawarih yang kedua, pasal 15 Perubahan yang diperkenalkan Asa Roh Allah datang kepada Azaria, anak Obed. Azaria pergi menemui Asa dan berkata, Asa dan kamu semua orang Yehuda dan Benyamin, dengarkanlah aku. Tuhan menyertaimu ketika kamu bersama dia. Jika kamu mencarinya, kamu menemukannya. Jika kamu meninggalkannya, dia meninggalkan kamu. Sudah lama orang Israel hidup tanpa Allah yang benar dan mereka tidak diajar oleh para imam dan tanpa hukum. Ketika orang Israel mendapat masalah, mereka berbalik lagi kepada Tuhan Allah. Ia adalah Allah Israel. Mereka mencarinya dan menemukannya. Pada waktu pencobaan, tidak seorang pun dapat melakukan perjalanan dengan aman. Sangat banyak masalah di seluruh bangsa. Bangsa yang satu akan menghancurkan bangsa yang lain. Dan kota yang satu menghancurkan kota yang lain. Asa merasa bersemangat ketika ia mendengar perkataan dan pesan dari Nabi Obed. Kemudian dia membuang berhala kebencian dari seluruh daerah Yehuda dan Benyamin. Dia juga membuang dewa kebencian dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Dan dia memperbaiki mezbah Tuhan yang terdapat di serambimu kabait Tuhan. Kemudian Asa mengumpulkan semua orang dari Yehuda dan Benyamin. Dia juga mengumpulkan keturunan Efraim, Manashe, dan Simeon yang pindah dari negeri Israel dan tinggal di negeri Yehuda. Banyak orang yang datang ke Yehuda karena mereka melihat bahwa Tuhan alahnya Asa menyertai dia. Asa dan semua orang itu berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun kelima belas pemerintahannya. Waktu itu mereka mempersembahkan 700 lembu jantan dan 7.000 domba jantan dan kambing jantan kepada Tuhan. Tentara Asa mengambil hewan dan barang-barang berharga dari musuh mereka. Kemudian mereka berjanji untuk melayani Tuhan alah dengan segenap hati dan jiwanya. Ia adalah alah yang dilayani oleh nenek moyangnya. Setiap orang yang tidak mau melayani Tuhan alah akan dibunuh. Tidak masalah apakah orang penting atau tidak, apakah laki-laki atau perempuan. Kemudian Asa dan mereka itu bersumpah kepada Tuhan. Mereka berteriak dengan suara yang kuat. Mereka juga menip trompet dan tanduk domba jantan. Semua orang Yehuda sangat bergembira karena janji itu. Karena mereka berjanji dengan segenap hatinya. Mereka mengikut alah dengan segenap hati. Mereka mencari alah dan menemukannya. Jadi Tuhan memberikan damai sejahtera kepada negeri itu. Raja Asa juga memecat ibunya Ma'akha dari ratu. Ia melakukan itu karena ibunya mendirikan sebuah tiang asyera yang sangat menjijikan untuk menghormatinya. Asa memotong tiang asyera dan memecahkannya hingga berkeping-keping. Kemudian dia membakarnya di lembah Kidron. Tempat-tempat tinggi tidak dibuang dari Yehuda. Walaupun Asa setia kepada Allah sepanjang hidupnya. Hadiah khusus yang telah diberikannya dan diberikan ayahnya diletakkannya ke dalam baik Allah. Semuanya terbuat dari emas dan perak. Selama 35 tahun, Asa memerintah tidak ada perang di sana.